Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para subscriber semua kali ini ini akhirnya kedatangan paket ini paketnya sebuah HP HP murah kita unboxing dan kita cari pilih dalamnya setiap adiksinya tapi ini setiap bagus pakai apakah ini Mari kita buka ini dia masih di segel judulnya S21 para subscriber semua kita buka masih di segel kita mpilai seperti ini ini ada tiga warna biru gold sama item yang aku ambil yang hitam ya aku ambil yang go kameranya ada tiga ya tertulis melompat 24 megapikas ini buat simkar buat apa ikar buat kartu kasar ini udah type C ini dalamnya type C kecadarnya handsetnya ini soketnya ini modelnya niru samsung ya samsung s21 oh ini ada ini ya ada pempergelas juga seperti ini harus di cas tuh baterainya habis kita cas dulu aja ya nih HPnya seperti ini kita nyalain udah pake temperedas udah di cas dari penampilannya HP ini oke ya kayak HP niru-niru yang HP bermerah tapi pas dipake ngeloadingnya leletnya minta ampun spek yang tercantum di deskripsi sama sekali tidak sama dengan kenyataannya dari layar yang tercantum di deskripsi 6,1 tapi kenyataannya cuma 5,8 baterai juga di deskripsi 6000 mAh kenyataannya cuma 1400 mAh jauh banget kan para subscriber semua spek dari HP ini di deskripsi dengan kenyataannya sangatlah berbeda kalau di deskripsi ini HP Android 10 betul Android 10 tapi kalau baterainya di deskripsi 6000 mAh tapi kenyataannya cuma 1400 mAh dan kameranya di deskripsi 24 megapiksel dan kamera belakang 16 megapiksel tapi kenyataannya cuma 8 megapiksel dan 5 megapiksel nah para subscriber semua ini di deskripsi support 5G atau 5G tapi kenyataannya dipake lelet dipake untuk ngedownload aplikasi juga sangat lama nah para subscriber semua ini recommended ya untuk tidak beli karena dengan harga yang murah kita dapatnya kekecewaan tapi saya pernah beli harga murah dapat bagus dan HP itu tidak keluar lagi nah para subscriber semua ini ini HP cuma bisa dipandangi dan nggak bisa dipake apa-apa pakai nonton youtube nggak bisa dipake apa-apa ngedownloadnya juga nggak bisa ngeloading dan menu-menunya disini udah complete ada vingerprint ada visunlock dan semua menu sudah ada tinggal kita pake termasuk flystore chrome facebook youtube semua sudah ada jadi kita tinggal pake tidak usah ngedownload lagi nah para subscriber semua tinggal pilihan terserah anda jadi kita cuman men-share HP ini kalau anda berminat silahkan cari di toko online kalau misalkan tidak berminat atau punya pengetahuan yang lain silahkan komen di kolom komentar terima kasih ya sudah menonton sampai selesai mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semua kita pengen murah pengen bagus ternyata tidak tidak ya karena segala sesuatunya sesuai duit sesuai ada barang ada uang nah begitu para subscriber semua silahkan anda punya penilaian sendiri ditunggu di kolom komentar sekian dulu video-video dari ini nanti saya akan coba videokan pakai aplikasi hasil yang aslinya dari hp ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati